Pernah saya tuh jatuh cinta pada orang tangarannya Cinta mati Sembarang aku berikan podong Biar apa aku pernah mengalami hal yang sama dengan kalian Kenapa sih saya tidak pernah menghagimi kalian? Karena aku pernah mengalaminya Karena itu aku menghati-hati dalam segala hal Dan saya tidak ingin kalian itu mengalami hal yang sama dengan saya Kenapa sih saya tuh cerewet banget Tidak menginginkan kalian punya masa lalu yang sama dengan saya Sebenernya sama, saya tuh tidak ingin Apa ya? Saya tuh gerusah-gerusuh Udrak-udrukun lho mbak zaman bian mbak Ya maklum loh rondo kesepian aku ya pernah jadi rondo kesepian Jadi aku ya ngerti Perasaan kalian tuh ngerti Kenapa sih saya tidak berani menghagimi kalian Saya kata sampai kero Ngocop no HP komputer ya Nanti bolongannya Bolong apa lagi komputer gue ya Oke Sek kero tak buka Cendelo Pau panas mbak Oh iya Aduh panas senang Jadi kenapa saya tuh sangat menyadari keadaan kalian? Karena saya pernah mengalaminya Karena saya pernah terpuruk juga Saya pernah jatuh juga Kenapa saya pernah Selalu bisa mengingatkan kalian? Bukan karena saya tuh sok pinter Bukan saya tuh sok tau Bukan karena saya mengalami dan tidak ingin kalian mengalami hal yang sama Itu tujuan saya Perjuangan saya juga gak mudah Dilok newong, dinyewong, dileceh newong itu pernah Pupu saya itu kenapa sih saya dulu dandan tomboy ya Kalau waktu itu saya jadi janda Pak cerita ini kenapa saya dulu tomboy Saya kerja di agent Dan waktu itu Ada pertemuan Beberapa agent gitu Gak tau acara apa gitu Waktu itu saya jadi office girl ya Kasarang ngomong office girl apa ngunuh ya Jadi bagian Bagian apa? Bagian ngetik-ngetik ngunuh ya mbak Saya gak 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 datang Kayak sekretaris nulis Zaman saya jenis sekretaris Tapi jaman biar bagian nyapu-nyapu Itu saya Saya pake rok pendek mbak Dulu rok seksi Pendek sama ini Rok pendek Pupunya kayak gitu Bik wong lanak ini demek pupuku Pupuk ini demek Jadi ini wong Indonesia Ini remurahan Jadi pupuk ini didemek Terusnya Tamang ini langsung tak cing-cing Demek-demek Aku rasa seneng mau wedok Aku rasa seneng wong lanak Aku seneng mau wedok Dari situ lah saya berpikir bahwa Wanita itu sangat rentan sekali Dilecehkan Itu terjadi pada saya Kenapa saya Dua ribu berapa ya Gak tau dua ribu berapa Pokoknya saya janda waktu itu Saya itu lebih memilih pake Pake baju tomboy Karena saya merasa nyaman Saya merasa nyaman kenapa? Ate lunggo mekangkang Mekengkeng jungkel Renek wong miasi Jadi saya berubah jadi tomboy Itu gara-gara pupu saya itu Didemek wong lanak Jadi langsung Weh pengen kelam Langsung ngomong kayak gitu saya Kenapa? Wong lanak ditantang Wong lanak ini Gak wani mbak Kacangan wong lanak ini Karena dia merasa Wah wong lanak Geleman Padahal bukan saya itu geleman Karena saya itu merasa Kue kira ngergani aku Jadi aku ngomong sama dia Kue pengen kelami aku Waktu itu dia bilang Saya cisin Itu orang Hongkong ya Nah dari situ lah Saya berpikir bahwa Ini gak aman ini Lekker jonde Ejen Ganjen-ganjen Macak seksi Itu saya ya Saya bercerita tentang saya Jangan-jangan dipotong-potong video saya ya Akhirnya saya bandan-dandan tomboy Rambut jengat Jegerah Bodoh aman 2009 Miss kita bareng di asrama Kau ini jual Lagi bagi tiket masa Oh gelon Lagi bagi tiket masa Ini yang 2009 ya Kamu lihat saya Tomboy ya mbak ya Jadi Dari situ lah Saya berpikir bahwa Saya juga Miss nyaman tomboy Jadi saya dari situ Karena saya tidak ingin dilecehkan Bahkan Sepura nih mbak ya Aku mau eduk Susuku gede Waktu itu Kayak mau dirabah sama cowok Yuk Yuk Sepura nih Nah Pengen temet tak Tak konek nih Akhirnya mereka gak berani Saya dandan tomboy Nyaman dengan tomboy Gaya Iya miss sama dewa Dewa itu saya mbak Nama dewa itu saya Berarti saman gak begitu mengenali saya Karena nama dewa itu saya Saya dulu waktu nih Maka pertama kali itu Sama Afi Ella Terus habis itu sama Jackie Nama saya yang dewa Nama saya dewa yuni Jadi kalau saman bilang Sama dewa Saman gak begitu mengenali saya Karena yang dewa itu saya Jadi Itu Sama Ella Sama Afi Sama Jackie Dari situlah saya Bener-bener Nomboy total Terus 2014 Saya balik Hong Kong lagi Jadi banyak orang yang mempertanyakan Aku ini pembantu apa bukan Padahal Saya tidak perlu menjelaskan ya Karena waktu itu Yang tahu saya ya Tahu saya gak apa-apa Bahkan Ada yang bilang Saya itu TKW Pembantu orang ngefek Saya itu dikatakan Apapun itu Saya gak ngefek Iya kan dewa Jackie mbak Dewanya kan saya Jackie-nya kan si Jackie itu Jadi dari situlah Saya berpikir bahwa Bodoh amat dengan kehidupan Anak pun aku gak punya anak Aku gak punya single Jadi Bujang gak sana Padahal aku rondo Nah dari situlah Saya belajar Tentang kehidupan Kedepannya Seperti apa Dan bagaimana Jadi dari situ Saya hidup mandiri 2014 2013 Saya balik lagi Iya Pikiranku lebih tertutup Iya betul Betul Habis itu saya 2014 Balik ke Hongkong Dan Akhirnya saya Saya memutuskan untuk Nah jatuh cinta sama garangan Bener Setelah saya gak nomboy Gak salah Saya buat status di Youtube Akhirnya Jatuh lah garangan Garangan itu Bekerja di Taiwan Kalau gak salah Garangan itu Bekerja di Taiwan Nah karena saya butuh seseorang Ya podoh mbak Kalo pedoh kerasamen Butuh kasih sayang Kita ngerela mengeluarkan uang Dari situ Saya jatuh cinta sama garangan Dan akhirnya Saya yang jemput itu Dari Taiwan Kalo gak salah Dan akhirnya Ternyata dia mengkhianati saya Dan saya lepaskan Begitu aja Kenapa saya tidak pernah Menghakimi kalian Saat kalian melakukan kesalahan Karena saya sendiri itu Pernah melakukan kesalahan Karena saya itu Tidak suci-suci amat Saya itu tidak bersih-bersih amat Saya juga tidak berani Menghakimi kalian Kalo di luar sana Banyak orang menghakimilah Sing inilah Sing manita murahan Belum pernah jatuh Di tempat yang itu Karena itu saya selalu mengingatkan Podoh-podoh Wedo Kamu hari ini bersih Suci Belum tentu mbak Terima kasih Hanting Saweranya Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Saya tidak ingin kalian Sama-sama di luar negeri Sok suci atau tidak Itu terserah kalian Sekarang telepon masuk Ini saya ngecah-ngecah Halo 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 Ini aku juga mau curhat Oke Tapi jam segini Suamiku sebentar lagi Pulang mbak Saya tidak bisa curhat lama Tentang apa Ini kan begini Miss Oh Miss Juni pernah dengar Enggak Maksudnya kasus Itu Semu terang-urang itu Hah? Semu terang-urang itu loh Miss Yang Investasi yang banyak Melibatkan TKW Sama PNS di Indonesia Juga orang-orang kecil itu Enggak ngerti aku mbak Garo Oh enggak kan Ini usahanya ini Udah dari lama nih Tapi Kasus ini tuh Gimana ya Sekarang kayak Memangani kasus ini tuh Enggak selesai-selesai Tentang TKW juga Iya ini banyak korbannya nih Dari TKW Luar negeri Terus PN PNS Pertawai TPRT Atau semuanya Itu banyak sebenarnya Oke Kan kita bahasnya Tentang TKW saja Terus Samen sebagai korbannya Atau seperti apa? Saya ya juga termasuk Mitra di dalamnya ini Banyak ini TKW honggung juga banyak ya kok Oke soalnya Sebentar lagi Suami saya dateng Saya tidak ingin Bahasnya keputus Besok aja Samen tak hubungi gimana? Tentang rang-rang Apa itu? Oke enggak apa-apa Rang-rang Semut Semut keroto itu loh Miss Oke semut keroto itu loh Miss Angkran Ini Iya ya Semut angkran itu loh Ini dananya Udah sampai 1,8 triliun Tapi Di sidang-sidang itu Kayak Perjanjiannya Untuk pembayaran ini Terus mundur Miss Dari 2019 Sampai sekarang itu Enggak ada Itu cuma Asetnya kemarin Ini singkat aja dulu ya Miss Untuk Bukan Besok Besok aja Tak telpon Soalnya kenapa? Sebentar lagi Suami saya dateng Saya kapan aja Mematikin telpon Jadi enggak enak banget Untuk Untuk sebuah cerita Besok Sekitar Berapa Miss? Besok aja tak Gak apa-apa Besok tak SMS aja Kalau aku ada waktu Soalnya sebentar lagi Suamiku mau pulang Kalau aku Senggang terus Miss Waktunya itu pasti ada Oke siap-siap Terima kasih Terima kasih Oh iya Oke Kayaknya ini bahasan yang Bagus sekali Tapi kebetulan kan Suami saya mau pulang Angkrang ya mbak ya Angkrang Semut Angkrang semut Oh angkrang demit Oke Suami saya sudah pulang Jadi saya minta maaf Koko Koko Papa Papa ya Oke terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Suami saya pulang Bye bye Sampai jumpa